Hai guys, welcome back to Miracles Channel Di video kali ini gue akan bahas lagi tentang keuangan Since banyak juga yang tanya di DM Instagram gue Kak, gimana sih caranya mengatur keuangan? Atau pertanyaan-pertanyaan seperti Kak, bagaimana ya caranya kita bisa menabung saat penghasilan masih pas-pasan? Oke, jadi sebenarnya banyak banget hal yang bisa kita jadikan pertimbangan Atau hal-hal yang harus kita perhatikan ya dalam mengatur finansial atau mengatur keuangan Tapi di video kali ini gue akan bahas 3 poin yang menurut gue lumayan penting Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas dari poin yang pertama Gaya hidup yang melebihi kemampuan finansial Kenapa ini gue tempatkan di poin pertama? Karena menurut gue ini poin yang sangat-sangat penting ya Sesuatu yang berkaitan dengan mindset awal Ini merupakan dasar dari action yang akan kita lakukan Terkadang kita itu melakukan pengeluaran bukan untuk memenuhi kebutuhan kita Tapi agar kita bisa diterima di masyarakat atau di lingkungan sosial yang kita inginkan Oke lah, misalkan pada saat itu kita terlihat happy di depan teman-teman kita Misalnya diajakin makan head-on, kita kayak kui-kai-kui-kai-kui gitu Jadi kayak, oke deh, ayo-ayo-ayo-ayo, diayo-ayoin aja gitu Gak pernah ditolak Padahal sebenarnya kadang mungkin kita pengen nolak tapi kayak daripada gue gak diterima di lingkungan ini gitu ya Jadi kayak kui setiap hari Tapi pada akhirnya, kalau misalkan di akhir bulan kita sengsara karena cuma bisa makan mie instan Ya, yang capek kita sendiri juga kan Anak kosan kebanyakan pasti relate nih sama cerita ini Termasuk gue Ya, walaupun dikit Jadi saran gue gak usah jaim-jaim yang menyengsarakan Artinya lo gak usah takut buat nolak ajakan teman lo Gue juga kayak gitu Pada saat masih jaman kuliah, itu gue sering banget diajakin makan-makan cantik sama teman-teman gue Dan sering gue tolak Of course, gue gak bilang kita gak boleh makan cantik gitu ya Atau gue gak menyarankan kalian untuk gak usah makan cantik at all Karena mungkin terkadang kita butuh itu untuk kasih self-reward ke diri kita sendiri But then, setiap orang juga punya metodenya atau caranya masing-masing dalam memberikan reward kepada dirinya Nah, tapi kalau misalkan resto yang ingin mereka tuju Itu gue ngelihat It's not worth the cost gitu ya Gue akan tolak Ngomong-ngomong soal cost, itu bukan cuma tentang biaya atau uang yang kita keluarkan aja ya Jadi, ada banyak lah yang termasuk dalam cost Contohnya apa? Waktu, tenaga juga iya Dan termasuk opportunity cost Buat lo yang udah nonton video gue Yang cost benefit analysis Disitu gue udah bahas tentang opportunity cost Jadi, pasti kalian udah familiar ya sama termnya Jadi, opportunity cost itu adalah pilihan kedua Yang gak bisa kita ambil karena kita sudah mengambil pilihan yang pertama Contohnya gimana? Contohnya, kalau misalkan gue milih untuk hangout sama teman-teman gue Dimana pada hari itu gue menghabiskan 200 ribu ya misalnya Nah, opportunity cost-nya adalah gue bisa menabung 200 ribu itu Jadi, opportunity cost itu adalah pilihan kedua yang gak bisa gue ambil Karena gue udah mulai nih 200 ribu buat nongki sama teman-teman gue Ya berarti gue gak bisa nabung tuh 200 ribunya Gitu Kalau misalkan gue gak nongki sama teman-teman gue Ya udah Gue bisa nabung 200 ribu Contoh lainnya ya Cost yang berupa tenaga Oke, misalnya pada hari itu tenaga gue 80% Nah, ketika gue nongkrong sama teman-teman gue Selesai nongkrong, tenaga gue berkurang nih Jadi 20% Atau termnya itu social battery Kalau kita udah sadar bahwa cost-nya lebih gede daripada benefit Tapi kemudian kita terbuai dengan MLML FOMO Atau kita sekedar ingin diterima geng Takut ditolak sama lingkungan Terus akhirnya kita ijain aja tuh ajakan Walaupun kayak aduh gimana ya Tapi yaudahlah Nah, yang rugi kita sendiri gitu Tabungan gak bakalan bertambah Kan sendiri ya Yang kedua Lucu lebih dari kepake Nah, kalau lo denger nih judul poin yang kedua Kira-kira lo kebayang gak elaborasinya ke arah mana? Zaman sekarang tuh kan apa-apa serba online ya Kita main HP sedikit Terus buka e-commerce Scroll-scroll Terus tiba-tiba ada aja ya Yang bikin mata kita greget Kayak mau bilang Demi apa sih? Lucu banget Bahkan gak usah jauh-jauh ke e-commerce deh Pasti lo pernah lagi buka Instagram story Ataupun scroll IG di timeline gitu kan Terus lewat nih akun random people Ataupun temen lo Atau selebgram Dan lo kepo Mereka beli baju di mana ya? Padahal mah kagak beli juga ujung-ujungnya Kepo doang Atau mungkin Dimasukin ke wishlist Di keranjang Tapi gak pernah di check out Check out The thing is Kadang-kadang kita terbuai oleh mata kita Dan akhirnya jadi gak mindful Contohnya aja makeup Gue sering denger temen-temen cewek Di sekitar gue itu Dia punya makeup banyak banget To the point sampai makeupnya expired Karena ya gak kepake Ya namanya buka kita cuma satu gitu ya Mau makeupnya tiga atau seribu Kepakenya akan di luas permukaan yang sama Di sini-sini aja Jadi pada gak habis deh makeupnya Kan sayang banget tuh Apalagi makeup mahal kan Same goes with clothes atau baju gitu ya Jadi waktu itu gue lagi buka TikTok Lagi scroll Terus ada content creator yang bajunya lumayan lucu lah gitu OOTD-nya ci ya yalah Terus gue buka komennya Nah ada akun yang namanya Spill Shopee gitu Si akun ini ternyata dedicated buat nge-spill OOTD atau baju atau aksesoris Yang dipake oleh seorang content creator gitu Tanpa mereka nanya ke si content creator itu Ini lo belinya dimana gitu Tapi emang mereka kerjanya nyari Apa yang mirip sama yang dipake si content creator-nya Tips gue Lo jangan terburu-buru dalam membeli Apa yang lo liat bagus di orang lain Ini based on my experience juga ya Bisa jadi di si A Itu bajunya bagus Tapi kalo kita yang pake Itu gak bagus Bukan karena ukuran ya Tapi memang gak cocok aja sama badan kita Gak pas Nah kalo gue pribadi Kalo mau beli baju tuh Gue mikirnya lumayan lama banget Apalagi online shopping ya Kayak gue menerka-nerkain Gue punya baju yang mirip ini gak ya Terus juga ini Cuttingnya bakalan pas gak ya Di badan gue Ngikutin bentuk badan gue Dan gue pasti ngeliat reviewnya Dari orang-orang yang beli disana Karena apa yang ditampilin Di gambar toko itu Ya bisa jadi beda sama Barang aslinya So sebelum beli apapun itu Tanyakan ke diri lo Ini bakalan kepake gak ya Gitu Poin yang ketiga adalah Pengeluaran kecil yang membukit Nah kerasa gak sih lo 2021 itu apa-apa Serba cashless Contohnya lo lagi jalan Sama temen-temen lo Hangout Makan dimana Gitu ya Biasanya satu orang nih Yang ngebayar Terus yang lain Yaudah transfer ke Orang tersebut Gak jarang Bank yang dipake Sama temen lo itu Beda sama punya lo Akhirnya ketika lo ingin Transfer ke temen lo Itu lo harus ngeluarin Biaya administrasi Sebesar 6.500 Mungkin Kedengarannya gak banyak ya Yaudah lah 6.500 doang Tapi Coba kalo lo Hitung-hitung ya Misalnya Let's say seminggu lo transfer 3 kali ke bank yang berbeda 2 Buat patungan Pas lagi hangout Sama temen-temen Gitu ya Satu Untuk transfer kebutuhan lain Misalnya kuliah Atau kerja Nah jadi 3 kali 6.500 Adalah 19.500 Dalam 1 minggu 1 bulan dan 4 minggu Kali aja 4 19.500 kali 4 Berapa Ya 78.000 Kurang dari 100.000 sih Tapi kan Ini adalah Pengeluaran yang gak Penting-penting aman Perihal Cuman gara-gara Beda bank doang Belum lagi kalo misalkan Lo ke cafe yang dia gak bisa Cash sama sekali The only option adalah E-wallet Atau pake QR code Yes Ada yang begitu Jadi bukan cuman Perkiran doang yang gak bisa tunai Waktu itu gue sempet Ke salah satu cafe Di Jakarta Selatan Dan gue cukup kaget Ternyata Dia sudah menerapkan Cashless only Jadi gak bisa bayar lagi Pake uang tunai But I think It's not a big deal Karena jaman sekarang Udah banyak App mobile banking Yang canggih Dan bisa langsung scan QR code Jadi buat bayar makanan di cafe Misalnya Lo gak perlu top up E-wallet dulu Jadi langsung scan aja Barcode nya Nah karena Selain makan waktu Biasanya Ketika lo ingin top up Dari ATM lo Dari mobile banking Ke e-wallet Itu pasti ada Gak pasti sih Tapi biasanya ada fee nya lagi Walaupun gak sebesar Fee buat transfer ke bank lain Yaitu 6.500 tadi Tapi tetap ada fee nya Nah yang gue bilang tadi Walaupun dikit-dikit Kalau kita keseringan Lama-lama menjadi bukit Nah contoh mobile banking Yang bisa lo pake Untuk bayar cashless Pake QR Adalah permata mobile X Pasti lo udah sering lihat lah ya Di merchant-merchant gitu Ada QR code Di depan kasirnya Nah lo tinggal buka aja App mobile banking ini Pilih fitur yang QR pay Dan langsung scan QR code nya gitu Udah beres anti ribet Selain QR code Permata mobile X ini Juga punya beberapa fitur Yang very-very helpful ya Apa aja nih Yang bisa dilakukan Di permata mobile X Yang pertama Ada fitur mobile cash Dimana lo bisa Tarik tunai Di seluruh gerai Indomaret se-Indonesia Cukup buka app nya aja Di HP lo Tanpa bawa Kartu ATM Nah yang kedua Di permata mobile X ini Lo bisa bayar Berbagai tagihan bulanan Seperti listrik Telepon Internet Dan lain-lain Nah bisa juga Buat isi ulang pulsa Paket data E-wallet Hingga token listrik Dan actually Lo juga bisa Buka rekening tabungan Bahkan kartu kredit Dan pendaftarannya itu Full online aja Jadi gak perlu lagi Ke kantornya Gimana Udah liat kan Jadi kelebihannya itu Banyak banget ya Yang pertama Dia tuh canggih Karena punya ratusan fitur Perbankan yang bisa Memudahkan transaksi Penggunanya Atau usernya Yang kedua Dia aman Karena fitur loginnya Itu udah menggunakan Sidik jari Ataupun face ID Yang ketiga Pastinya praktis Karena mulai dari Tadi gue bilang apa Buka rekening Transfer Cek mutasi Bayar kartu kredit Isi ulang pulsa Semuanya bisa Lo lakukan Di aplikasi itu Nah mungkin Fitur-fitur yang udah Gue sebutin tadi Udah ada juga Di mobile Banking yang lain Tapi ada Salah satu fitur nih Yang menurut gue Unik banget Dan lumayan jarang Namanya Whatsapp gift Nah fitur ini Bisa transfer uang Ke orang lain Tanpa lo perlu tahu Rekening penerimanya Cukup lo perlu tahu Nomor WA Dia aja Yang aktif Pastinya Karena kalau gak aktif Ya gak bakal Sampe WA nya Lumayan canggih ya Karena kadang tuh Kita pengen transfer Ke temen kita Cuman kayak Ngerasa Jaim Atau gak enak Kalau nanya Eh nomor rekening lo berapa Terus lo juga bisa Tulis pesan Maksimum 160 karakter Dan milih Animasi kartu ucapan Misalnya Selamat hari raya Cepet sembuh THR Atau bahkan Ngucapin selamat pagi Dan ada banyak lagi Ucapan lainnya Jadi gak cuma Sekedar kirim-kirim Stiker aja Tapi lo juga bisa Nulis something Yang personal Dan spesial Buat penerimanya Caranya gimana Caranya gampang banget Pertama Untuk pengirim Lo buka aplikasi Permata Mobile X Lalu pilih transfer Dan pilih Whatsapp gift Nah nanti lo diminta Buat input Nomor WA aktif Penerima Tanpa harus mikirin Dia pake bank apa Terus pilih deh Kartu digital Yang mau lo kirim Plus ucapannya Gimana Nah untuk penerima Mereka akan langsung Dapet link WA gift Dari akun WA resmi Permata Bank Yang isinya Kartu ucapan Pesan singkat Dan pastinya Uang yang lo kirim tadi Nah tinggal Klik link tersebut Mereka akan isi Nomor rekening Dan uang langsung Masuk ke rekening penerima BTW cara downloadnya Gampang Tinggal search aja Permata Mobile X Di App Store Ataupun di Play Store Habis itu tinggal Registrasi rekening online Langsung udah cobain Mudahnya transaksi Dari genggaman Soalnya ada ratusan fitur Di permata Mobile X Yang pastinya Bikin hidup kita Jauh lebih Easy Oke itu tadi 3 hal Yang perlu kita perhatikan Dalam mengatur keuangan Semoga gak cuman Didengerin aja Tapi Hal-hal itu jadi Evaluasi beneran Buat kita Termasuk gue pastinya Dalam mengatur keuangan Anyway Kalau lo ada request Gue harus bahas apa Di video selanjutnya Jangan malu-malu Buat komen di bawah Nanti akan gue reply juga Dan jangan lupa Untuk follow Instagram gue At Miracle Sitompol See you guys On my next video Daaaah Outro